Persebaya Surabaya harus rela berbagi angka dengan Rans Nusantara dalam lanjutan BRI Liga 1. Bermain di kandang sendiri, Persebaya mampu unggul lebih dulu oleh gol Kadeh Raditya. Tapi tim tamu membalikan keadaan berkat gol Tapinyo 5 menit berselang dan gol Abdurrahman di menit akhir babak pertama. Di babak kedua, Persebaya harus bersusah payah menyamakan kedudukan sampai menit ke-80 melalui gol Paulo Picton. Lalu di sisa waktu babak kedua tidak ada gol lagi dan kedua tim harus rela berbagi angka.